Halo guys, pagi ini saya berada di Kuta, Bali Jadi saya akan mengajakmu jalan-jalan melihat suasana pagi di sekitar Kuta, Pantai Kuta dan sebagainya Nah, pagi ini suasananya masih sepi, belum banyak pertokoan, kafe-kafe, restoran yang buka Belum terlihat turis-turis asing lagi makan Nah, ini adalah di Jalan Kartika Plaza ini guys Saya berjalan ke arah sana ini, ke arah pasar Sengi Puter Nah, Bali sekarang ini sudah mulai ramai Setelah pandemi, sudah mulai banyak berdata Namun, sesuai pengamatan saya, ramainya itu belum seramai saat sebelum pandemi Jadi kalau saya perhatikan di sini, memang banyak turis Tapi ini tidak sebanyak dulu ya Ya, tapi peran lahan ya, pada wisata di Bali ini sudah mulai bangkit Nah, ke arah kiri, pasar Sengi Puter Kemudian lurusnya ke Pantai Puter Nah, ini kuta, pasar Sengi Puter, tapi belum buka ya Nah, sini ni Ini kiosk-kiosk yang menjual barang-barang seni Nah, tapi masih tutup nih Nah, saya ke arah sana tuh ya Ke arah Pantai Puter Jadi, saya ke sini tuh ya, hiling-hiling lah Jalan-jalan Tapi sebenarnya ini acara fakultas Fakultas saya mengadakan rapat kerja Sekalian jalan-jalan ke sini Jadi, kesempatan ini Saya gunakan juga untuk membuat vlog Tentang suasana kuta Pantai Kuta Pada bulan Agustus tahun 2023 ini Nah, ini kuta art market Juga pagi ini masih tutup Kesana terus jalan guys Wah, itu patung apa tuh ya Nah, kejauhan itu Shelter Kebencanaan Baruna Nah, sampailah saya Di Laut ya Di Pantai Kuta Nah, ini suasana Dekat sini nih Itu ada pura Nah, ini juga ada pura di sini Ini Pantai Kuta Pantai Kuta ni Kabupaten Badung, Bali Hey guys Karena pagi ini banyak Orang-orang Bermain di sini Tapi, kejauhan sana itu Sudah banyak yang berenang Ya Tampak di jalan untuk main Main surfing Nah, tapi saya perjalan di sini aja nih Jalan yang Memang dikhususkan Buat perjalan kaki Dan sangat cocok untuk Jalan pagi atau lari pagi di sini Nah, ini temu-tamu hotel Di sekitar Kuta ini Olah Raja Pagi Olah Gajok Nah, ini salah satu hotel di pinggir Pantai Kuta Kalau nggak salah Ini Di Nakuta Beach ya Bener ya Nah, ini waru-warung Orang-warung penjual makanan Sudah ditata dengan Berbentuk Kayu Tapi Dan seragam Ya, betul Ini adalah Inakuta Beach Grand Inakuta Beach Tantanya adalah Ada patung penyu Besar di sini Nah, memang guys Pantai Kuta ini Pada malam hari Adalah tempat bertelurnya penyu Ya Jadi penyu-penyu ini bertelur Di Pasir-pasir di Pantai Kuta ini Nah, di sini Oleh karena itu Yang saya dengar Kalau Sudah jam 12 malam Pantai Kuta ini Tutup Dari Pengunjung Nah, karena penyu-penyu itu Datang Setelah tengah malam Untuk bertelur Jadi, supaya tidak terganggu Maka Pantai Kuta ini tutup Dan semua cahaya lampu Di sini dimatikan Yuk, saya jalan lagi Di sini Nah, ini boleh-boleh ini Keluarga jokin Dalam pagi Larif pagi Ini menarap Pengintai Mengawasi Orang-orang yang merenang Nah, ini Gapura Gapura yang Menjadi pintu masuk Pantai Kuta Lagi direnovasi Nah, itu Jalan Raya Yang kalau saya tadi berjalan Dari Jalan Cacca Plaza Ya, beloknya ke sini Nah, panjang itu Yuk, jalan lagi di sini Di arah pantai Di sini Di sini pantainya Sudah mulai landai Tapi kalau saya perhatikan ya Kalau saya bandingkan Dengan Berapa Sepuluh tahun yang lalu Saya ke sini Pantai Kuta ini Mengalami abrasi Dulu Pasir Pantai ini Masih cukup jauh Pasirnya Ke arah Sana Kalau sekarang Sudah mulai Agak makin dekat Ke pinggir sini Nah, itu kapal kapal Melayang Ini batu-batu Macam ombak Pandahan ombak Kita juga Ini pasir-pasir Jadi Sudah agak berkurang Keindahan Pantai Kuta ini Lebih banyak Saya lihat Kurus Domestik Nah Ini jalan tinggi Pantai Kuta Itu ada Ibu-ibu Yang Menaruh Sajen Mihar Rock Hotel Oke Jalan lagi ke sini Di sini Ada tempat Penyewaan Papad Selincur Di sini Pantai Kuta L interest Ayukazy Tidak Pantai Kuta Kamu bisa mendengarkan suara ombak sini Suara ombak di kata-kata Ombak di kata-kata ini termasuk Ombak yang tergolong besar Sehingga Terpocok untuk Surfing Ini kata-kata lain Di sepanjang Antekuta Ini Lekuta Beach Heritage Hotel Yang banyak sawah saya disampai sini Ya, jalan lagi Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, di Kejaun itu tampak orang berenam Yuk, arah sana Bentar Nah, kotornya ini pantainya Sampah sih ini Selamat menikmati Selamat menikmati Wah, banyak anjing berkeliaran Nah, di Kejaun itu tampak banyak orang merenang Dan bermain papan seluncur Surfing Nampak nggak guys Coba seperbesar Ya, kalau jalan di pasir ini pakai sepatu Kecepatannya lebih lambat Nah, tuh Barat bule-buleh tuh Barat bule-buleh itu Menonsolun tion kalau berenang disini ada peringatan hanya boleh berenang diantara dua bendera bawah anakku nih oh basah seperti saya nanti selamat menikmati tu banyak sekali tu yang memainkan surfing papan seluncur jatuh nah ini kayaknya siap-siap nih untuk surfing ada instrukturnya ya nah jadi guys kalau berenang itu diantara dua bendera merah maaf saya tadi bukan bendera kuning ya nah kalau diantara dua bendera merah ini aman untuk berenang disini nah itu dua orang ini mulai ke tengah ya nah selamat menikmati nah kesini ini jalan wah disini pusatnya ya tuta beach sunset in the last paradise selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati yuk pulang kembali ke hotel nah akhirnya sampai juga saya tadi dari belokan di pasar seni kuto ini selamat menikmati oke guys sampai disini jalan-jalan saya di sekitar kuta pantai kuta di kabupaten badu provinsi bali sampai jumpa pada video-video selanjutnya selamat menikmati